Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya channel kankonten oke di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyambungkan dongle HDMI ke TV biasa ya bukan TV smart TV jadi nanti kalian tinggal beli dongle HDMI nya dan kalian ikuti tutorial ini bagaimana cara menghubungkannya oke saya tidak unboxing lagi jadi di kotaknya nanti ada kabel 1 dan any case nya seperti ini satu ya nanti bakal dihubungin seperti ini satu bagaimana tutorialnya ikuti terus tutorialnya sampai selesai biar anda bisa mentutorialkannya di rumah oke kita lanjut ke tutorialnya di langkah yang pertama ini setelah kalian punya any case kalian hubungkan ini di belakang TV ya nanti di belakang TV nya ada seperti ini di video nanti akan saya tambahkan seperti ini nanti kalian tinggal lihat nanti ada 3 lubang di bagian belakang TV kalian sesuaiin aja ada tulisan HDMI nya dan USB ini kalian hubungkan seperti ini ya ini ada kayak colokan casan kalian hubungkan ke any case nya yang ini dipasang di belakang TV nanti sudah saya terangkan di video tadi ya TV nya sudah kita hubungkan HDMI nya ke belakang kita tinggal ubah dari pengaturan remote dari biasanya di bagian atas kalau di remote Samsung ya jadi kita ubah seperti ini disini ada TV dan HDMI kalian ubah aja ke bagian bawah ke HDMI oke ini step yang pertama jadi dia ada tulisan disini ada AirPlay Mode ini untuk iPhone dan Miracles Mode ini untuk Windows atau Android di beda misalkan AirPlay Mode kalian ada di op di bagian atas di bagian bawah ini tidak on jadi kalian tinggal ubah ada di bagian any case nya ada semacam tombol itu tinggal kalian klik aja seperti ini itu ada klikan jadi dia berubah dari AirPlay Mode nya ke bagian iPhone jadi kalau kalian punya iPhone ini harus on di bagian atas kalau kalian punya Android harus di bagian bawah ya jadi tinggal kalian klik aja di bagian any case nya ada tekanan satu kali aja kalian tekan oke setelah seperti ini langkah yang kedua kalian siapkan handphone disini saya menggunakan handphone Samsung jadi saya menggunakan handphone Samsung disini di Samsung sudah mempunyai fitur yaitu V2 Smart TV jadi kalian tanpa aplikasi tinggal menggunakan handphone nya aja bagiannya oke di step kedua ini kita akan menghubungkan handphone kita ke layar TV ya jadi kita menggunakan handphone Samsung di handphone Samsung nya ada yang namanya Smart View kalian tinggal klik Smart View nya kita tinggal cari perangkat atau device yang harus kita hubungkan itu sudah muncul mirah screen ya kita tinggal klik mulai sekarang oke disini di TV nya sudah terhubung ya di aplikasi aplikasi dongle HDMP nya dan ke HP Samsung nya jadi kalian tinggal misalkan kalian mau main game atau misalkan kalian mau nonton atau apalagi kalian punya anak yang mau buka YouTube tapi pengennya layarnya lebih besar dan juga gak ganggu di mata ya jadi misalkan kita disini coba buka YouTube YouTube oke kita buka YouTube oke disini kita buka channel kita sendiri biar gak kena monetisasi ya oke disini misalkan kita buka aplikasi kita buka aplikasi ini terus kita mau lebarkan aplikasinya cukup kita gini aja oke dan TV sama handphone kita udah sama jadi kalian bisa menggunakan screen mirroring ini di rumah tanpa menggunakan aplikasi dan juga alat tambahan lain cukup beli dongle HDMI oke gini gambarnya ya jadi kalian cukup beli ini aja mungkin itu aja tutorial dari saya jangan lupa bantu channel ini akan terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih